Ada beberapa dokter, misalnya dokter Daniel Pompa itu yang terkenal ya di NBC, di CNN, dia udah berani ngomong stop filler. Nah tapi masalahnya kan masih butuh riset penelitian lagi lebih lanjut kan, karena untuk di Asia, untuk Korea, segala masih menggunakan filler banyak ya. Gini, jadi sebenernya kan filler itu kan emang banyak dipakai ya, dan sebenernya itu masih pro kontra, jadi maksudnya gini, FDA itu emang memperbolehkan penggunaan filler, tapi ternyata kalau kita cek itu hanya 19 merek filler yang ternyata di approve oleh FDA. Nah tetapi pemakaian itu juga mesti dengan pengawasan yang ketat, jadi maksudnya gak bisa sembarangan orang nyuntik. Nah banyak yang terjadi itu, banyak orang yang beli sendiri, beli online lah, beli secara ilegal menurut FDA, kemudian mereka menyuntikkan ke dirinya sendiri. Nah itu yang berbahaya juga. Nah sekarang ini ada fenomena baru, karena kan di luar, di western itu lebih sekarang, mereka lebih ke health span, bukan lifespan lagi. Nah kalau dulu lifespan itu, jadi mereka yang penting luarnya itu tampak lebih bagus, lebih sehat, eh lebih bagus, lebih baik gitu. Jadi mereka mau filler, mereka mau botox, mereka mau plastik surgery, tapi mereka dalamnya itu mereka gak terlalu perhatikan, maksudnya kesehatan di dalamnya. Nah sekarang mereka itu ke health span, health span itu jadi dalamnya mesti sehat juga, jadi gak cuma luar yang diperhatikan, tapi dalamnya juga sehat. Makanya ada yang healthy inside, tapi beauty outside gitu ya. Nah ternyata beberapa dokter di luar itu melakukan penelitian riset, dan termasuk Oxford University sama Harvard. Harvard University itu pernah melakukan riset dan mereka bilang tentang goodnya, filler gimana, terus badnya gimana, sama dangerousnya gimana, bahayanya gitu. Nah Oxford kemarin melakukan penelitian ternyata menemukan, ternyata loh kok sekarang banyak terjadi masalah efek sampingnya timbul lebih banyak. Misalnya apa? Misalnya terjadi kerusakan jaringan, kemudian ternyata migrasi dari fillernya itu ternyata kok bisa kemana-mana gitu ya. Kemudian terjadi masalah misalnya kebutaan, ada beberapa kasus kebutaan karena ternyata filler masuk ke pembeluh darah. Nah kalau disitu kan dari penyuntikannya yang ternyata mungkin yang menyuntikkan kurang ahli di bidangnya, kurang kompeten di bidangnya gitu ya. Nah kemudian jadi waktu dilakukan penelitian ternyata beberapa dokter itu melakukan penelitian dengan menggunakan MRI dan CT scan. Jadi mereka pakai alat penunjang radiologi. Nah ternyata menurut mereka loh kok filler yang katanya hyaluronics acid yang paling aman yang akan diserap sendiri sama tubuh akan hilang. Ya ternyata kok gak semuanya hilang berdasarkan mereka punya hasil penelitian dari MRI dan CT scan loh. Kok dia migrasi, migrasi dan tidak diserap malah menyebar ke segala tempat yang akhirnya menjadi patologik menurut mereka. Nah jadi mereka sekarang mulai mencoba mengurangi penggunaan filler. Nah selain itu mereka kalau sebisa mungkin filler itu digunakan untuk kasus tertentu tapi gak seperti dulu lagi. Dan beberapa menulis literatur yang mulai mereka sudah mulai berani dokternya mengatakan stop filler katanya. Dan mereka memberikan bukti kalau misalnya ternyata ini hasilnya dia bilang gitu. Ada beberapa dokter, misalnya dokter Daniel Pompa itu yang terkenal ya di NBC, di CNN. Dia udah berani ngomong stop filler. Nah tapi masalahnya kan masih butuh riset penelitian lagi lebih lanjut kan. Karena untuk di Asia, untuk Korea segala masih menggunakan filler banyak ya. Dan gini kan FDA bilang mereka menggunakan filler tapi ternyata hanya 19 merek kurang lebih yang disetujui menurut FDA. Nah sekarang filler ini banyak banget yang berkembang di Indonesia apalagi ya. Sekarang filler pun harganya juga ya harganya banyak yang terjangkau lah murah gitu ya. Nah tapi kita gak tau nih gitu loh sebenernya keamanannya gimana segala ya kalau setiap perusahaan pasti akan menjamin produknya kan. Pasti produk kita bagus. Nah isinya begini kalau lihat dari brosurnya semua ya oke nice ya. Tapi yang penting gak semua filler yang beredar di Indonesia juga ada Bepomnya gitu loh. Jadi yang ada Bepomnya setahu saya itu hanya beberapa gitu loh. Dan emang harganya gak semurah yang tanpa Bepom. Nah kalau yang ada Bepomnya harganya pasti lebih mahal. Tapi kan lebih aman ya. Nah jadi di western itu mulai mereka bilang penggunaan filler mulai dikurangi. Filler itu kan banyak digunakan untuk misalnya ya. Itu satu untuk hidung, memancungkan hidung. Kemudian kedua bibir. Terus ketiga sekarang mulai ke dahi. Kan menurut mereka nih dahi kalau misalnya lagi musim kan dahi yang agak jenong gitu kan. Oh ini dahi yang agak jenong tuh kayak lohan karena dia lihat anak bayi itu kan dahinya agak jenong. Oh berarti awet muda nih kalau sekarang mulai ke sana. Kemudian ada yang menggunakan buat ngisi misalnya adanya cekung mata, bawah mata. Kemudian ada yang buat ngisi kalau misalnya buat membentuk rahang misalnya. Terus kemudian ada yang buat tangan juga kerut-kerut di tangan mereka pakai. Kemudian bisa untuk juga ada yang berani bahkan buat payudara misalnya. Nah sekarang sama satu lagi yang banyak dipakai adalah buat skar. Jadi maksudnya kalau bekas-bekas jerawat bolong, satu dua ada berapa yang menggunakan filler. Nah masalahnya sekarang untuk penggunaan filler itu siapa yang mengerjakan dulu? Yang mengerjakan ya pasti yang harus yang berkompeten di bidangnya satu. Terus kedua kita si pasien kan punya hak ya untuk tahu sebenarnya produknya apa. Terus apa yang dipakai, terus isinya apa, terus tipe filler yang gimana nih. Karena tipe filler kan ada berapa macam gitu kan, terus habis itu nanti kalau efek samping bagaimana. Terus penyuntikannya kalau di luar bahkan sekarang mereka kan pembuluh darah ini banyak nih di wajah nih ya. Jadi mereka itu menggunakan alat sekarang yang kayak scan, jadi dilihat pembuluh darah itu di sebelah mana-sebelah mana dan mereka menyuntikkan filler supaya tidak terkena pembuluh darah. Karena kalau filler itu masuk pembuluh darah itu bahaya. Nah banyak kejadian yang kayak misalnya terjadi kebutaan segala karena ternyata terkena efek dari penyuntikkan filler masuk ke pembuluh darah. Misalnya penyuntikkan di sekitar hidung ternyata pembuluh darahnya ada yang ke arah mata misalnya. Nah terus jadi kalau misalnya mau menggunakan filler selama itu emang dokter yang mengerjakan kompeten di bidangnya. Kemudian emang bahannya itu emang barangnya itu jelas. Kemudian udah dijelasin dulu ya maksudnya efek sampingnya apa, budgetnya apa, prosedurnya bagaimana, kalau terjadi efek samping gimana, komplikasinya gimana, itu udah jelas semua, maintenance-nya gimana, berapa lama. Jadi jangan ada yang sekarang kan lagi banyak nih, lagi rame. Over ekspektasi, over claim segala macam yang terlalu berlebihan gitu ya. Nah itu oke-oke aja, tapi mesti bijaksana gitu ya, karena ini kan di luar tuh masih penelitiannya masih terus jalan. Karena untuk beberapa kasus emang mereka berdasarkan MRI, CT scan mereka ada penunjangnya, tapi ada beberapa penggunaan filler ternyata nggak seperti itu juga gitu. Jadi kita mesti, ya satu lebih bijaksana, kedua lebih berhati-hati, ketiga kan sekarang teknologi udah canggih ya, terus kayak netizen udah pada pinter deh. Jadi sering-sering aja, kalau misalnya browsing kan ada jurnal-jurnal tuh, tapi jurnal yang terpercaya, jangan yang sembarangan jurnal yang dibaca. Misalnya kalau dari Harvard Medical School, yang dipublish, terus sebenarnya dari Oxford, itu kan mereka jelas melakukan penelitian, risetnya jelas, bisa dibaca di situ gitu. Nah jadi, kalau misalnya mau penggunaan filler, itu kedua dicek dulu, sebenarnya tujuan penggunaan filler apa dulu sih gitu loh. Kalau misalnya buat hypertrophic scar misalnya, kan ada cara yang lain misalnya, banyak cara yang misalnya dengan menggunakan laser misalnya fraksional gitu kan, terus misalnya bisa juga dibantu dengan menggunakan PRP, sekarang lagi marak lagi, mana di barat Eropa mulai marak lagi nih penggunaan PRP yang dulu di Indonesia udah, pasti udah pada tau lah semua PRP. kemudian bisa juga dengan menggunakan misalnya stem roller, bisa dengan membantu dengan EGF-1, segala, nah itu ternyata chemical peeling sih lah, ternyata itu mulai marak lagi di Eropa, balik lagi mereka ke sana gitu ya. Jadi kalau berhati-hati jelas, tapi kalau misalnya bersyukur itu kan gini, setiap manusia itu kan diciptakan dengan kelebihan kekurangan masing-masing, dan semua itu unik. Unik itu semuanya cantik dan tampan, ganteng, tapi kan itu relatif ya. Jadi ada, kita melihat orang, satu orang ini cantik, tapi orang lain belum tuh lihat cantik, tapi itu relatif, tapi semua pasti punya kelebihan kekurangan masing-masing. Nah jangan ikut-ikutan sama, kita dibikin mukanya jadi... Itu FOMO ya? Iya, jadi FOMO terus kemudian lagi musim negara, misalnya ini lagi Korea ya, mukanya dibikin semua jadi sama persis kayak Korea semua, itu kan nggak unik lagi jadi, ya apa bedanya gitu kan. Nanti kalau lagi musimnya ke Thailand, Thailand, sekarang baru lagi Vietnam. Sekarang lagi rame di Vietnam, sekarang lebih ekonomis katanya, dok, Vietnam. Hasilnya juga bagus, gila. Nah sekarang nanti lari Qiblatnya ke Vietnam, nanti mukanya akan mirip semua nih. Sedangkan Indonesia kan mukanya udah ada ininya sendiri, beragam dan unik-unik dan cantik-cantik juga, dan ganteng-ganteng. Jadi menurut saya sih, yang penting gini, mau cantik, mau ganteng boleh, tapi yang pasti sehat. Karena tadi, kan sekarang udah jamannya health span, bukan lifespan. Jadi maksudnya, dalamnya sehat, luarnya juga cantik atau ganteng. Nah jadi yang mesti perhatikan, kalau dari dalamnya bagus, luarnya pun akan jadi bagus kan. Nah jadi yang penting itu, mau treatment apapun, oke. Yang penting dokter berkompetensi di bidangnya, terus yang penting jangan lupa, tapi mesti sehat. Yang penting sehatnya gitu. Ya jangan lupa sehatnya, karena itu paling penting lah. Kalau misalnya, kan gak, sekarang gini, banyak juga komplikasi yang terjadi. Banyak orang yang tadinya mukanya baik-baik saja, kemudian mau lebih cantik, ternyata dengan perawatan, dengan melakukan tindakan tertentu, malah menjadi masalah. Malah menjadi lebih tidak baik, jadi lebih parah, terus ada komplikasi. Belum yang dulu pada penyuntikan silikon, akhirnya nekrosis jaringannya rusak. Nah filler, yang menurut si dokter-dokter yang melakukan MRI CT scan, mereka bilang ternyata tidak diserap seluruh nyaman tubuh, dan migrasi ternyata itu bisa menyebabkan ternyata kerusakan pada jaringan juga. Nekrosis jaringan, bahkan bisa menjadi ulkus, kata mereka gitu loh. Nah makanya menurut mereka stop menggunakan filler, itu menurut yang kontra. Kalau yang pro beda lagi gitu loh. Jadi penelitian masih terus berjalan, jadi kita mesti pintar-pintar update. Kemudian ya tadi benar, maksudnya bersyukur, maksudnya semua itu punya kekurangan gitu. Tapi semuanya cantik lah, diciptakan sama Allah semuanya udah sempurna kan manusia itu gitu.